Ada yang menganggap bahwa hanya pendeta, hanya penginjil yang memberitahkan injil. Shalom, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen diberikan mandat yang agung oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu untuk memberitakan injil. Tetapi sebagian orang secara umum berpikir bahwa tidak semua orang diberikan karunia untuk memberitakan injil. Hanya orang-orang tertentu sajalah yang diberikan karunia untuk memberitakan injil. Bahkan ada yang menganggap bahwa hanya pendeta, hanya penginjil yang memberitakan injil. Tetapi saudaraku, sebenarnya Tuhan memberikan tugas kepada setiap kita sebagai orang Kristen untuk menginjili. Tuhan tidak membeda-bedakan, baik di dalam karunia, di dalam posisi, di dalam jabatan, kita semua dipercayakan untuk memberitakan injil. Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, dia memberikan mandat kepada murid-muridnya untuk memberitakan injil. Oleh sebab itu, sebagai seorang murid Kristus, maka kita bersama-sama memberitakan tentang dia yang mati di atas kayu salib itu dan yang bangkit itu. Karena ini adalah tugas kita. Salah satu murid daripada Tuhan Yesus yaitu Rasul Paulus, dia begitu gentar bagaimana menerima mandat daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan injil. Bahkan Rasul Petrus pun, dia mengatakan bahwa betapa terhormatnya, bahwa pada waktu kita menerima pemberitaan injil, itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka marilah saudaraku kita boleh bersama-sama untuk memberitakan injil, memberitakan tentang Yesus Kristus yang telah mati itu dan yang telah bangkit. Sehingga banyak orang boleh percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.